Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera bagi kita semua. Jika kemarin kalian sudah mempelajari tentang bagaimana caranya mengelola kelompok kecil, sekarang ini adalah pembelajaran yang lebih kompleks lagi. Tidak hanya kita, tidak hanya membahas terkait dengan konsep pendidikan saja, ataupun 8 ketampilan mengajar, tetapi sekarang akan kita kemas dalam pembelajaran yang lebih kompleks, yaitu pembelajaran kelas klasikal. Dalam pembelajaran kelas klasikal, ini ada beberapa hal yang harus kita pelajari bersama-sama. Yang pertama adalah hakikat dari pembelajaran kelas klasikal. Yang kedua, ini nanti kita akan mempelajari juga terkait dengan metode pembelajaran kelas klasikal. Dilanjutkan dengan teknik pembelajaran kelas klasikal, langkah-langkah pembelajaran kelas klasikal, dan kelebihan serta kelemahan dari pembelajaran kelas klasikal ini. Jika kalian melihat gambar, di sini ada banyak sekali sejumlah siswa dan seorang guru dalam satu ruangan. Apa yang mereka lakukan kira-kira? Benar sekali, mereka sedang melakukan kegiatan pembelajaran. Pembelajaran kelas klasikal ini memang akan melibatkan seorang guru dan sejumlah siswa dalam satu tempat yang sama dengan melakukan kegiatan yang sama pula, yaitu kegiatan belajar. Pemahaman tersebut ini akan menjadi hakikat dari pembelajaran kelas klasikal itu sendiri, yaitu pembelajaran yang menuntut adanya kedekatan fisik ataupun emosional antara guru dan siswa. Ini tidak ada pemisah ya, antara guru dan siswa dalam pembelajaran ini. Pembelajaran kelas klasikal ini adalah pembelajaran yang terlama. Ini digunakan sejak kegiatan pendidikan itu muncul, yaitu adanya kegiatan belajar antara guru dan siswa ini berada dalam satu kelas yang sama. Nah, kelas klasikal ini juga merupakan pembelajaran yang paling efisien dan ekonomis. Karena guru ini tidak perlu mendatangi satu persatu siswa untuk memahamkan materi, tetapi dia hanya perlu masuk ke dalam kelas dan kemudian mengajar beberapa siswa. Dalam kegiatan ini, guru melakukan dua kegiatan, yaitu mengelola kelas dan mengelola materi pelajaran. Kedua kegiatan ini dilakukan dalam jangka waktu yang sama, sehingga menuntut kepiawean guru untuk mengelola kelas dan juga mengendal kelompok belajar. Nah, ini ada yang tahu kegiatan apa yang sudah kalian pelajari kemarin di keterampilan dasar mengajar, yaitu keterampilan mengelola kelas dan juga keterampilan menjelaskan. Jadi, untuk pembelajaran kelas klasikal ini lebih menekankan pada dua keterampilan tersebut. Lalu, apa yang harus dilakukan oleh siswa? Siswa di sini melakukan kegiatan yaitu belajar menulis dan juga mendengarkan kegiatan belajar tersebut. Jadi, memang kelihatannya siswa akan banyak pasif dalam kegiatan belajar ini, karena guru ini akan lebih banyak menggunakan metode ceramah dalam penyampaian materi untuk pembelajaran kelas klasikal. Karena pembelajaran ini adalah pembelajaran yang paling lama, metode yang digunakan juga metode-metode yang cukup lama, yaitu metode ceramah dan metode layar jawab, atau lebih kenal sebagai metode diskusi. Jika metode ceramah, guru ini lebih banyak berperan, yaitu memberikan materi, memberikan tugas, dan terkesan mendominasi, metode tanya jawab ini lebih banyak mengaktifkan siswa. Jadi, apalagi dia pembelajarannya dengan menggunakan kegiatan diskusi, sehingga siswa ini mau tidak mau akan memaksa diri mereka untuk mencari informasi dan juga saling bertukar pikiran dengan teman-temannya. Dan ini memang menitibatkan pada kepewan seorang guru dalam mengelola kelas. Kenapa? Karena pada saat diskusi akan banyak sekali risiko, yaitu salah satunya adalah perbedaan pendapat. Jadi, ada siswa yang nantinya akan berbeda pendapatnya, sehingga akan menimbulkan konflik, bertengkar misalkan. Dan itu guru, kalau dia tidak piawe, siswanya ini akan bertengkar dan keadaan kelas itu tidak akan kondusif. Jadi, metode ceramah ini lebih banyak menekankan persiapan seorang guru untuk memberikan materi di awal, jadi di persiapan dulu. Sedangkan, metode tanya-jawab ini nanti akan lebih banyak menekankan siswa mencari ataupun memecahkan masalah dengan teori-teori atau temuan-temuan yang didapatkannya dalam kegiatan belajar. Jadi, bisa disembuhkan bahwa kegiatan belajar klasikal ini juga memerlukan adanya beberapa teknik. Yang pertama adalah menuntut guru untuk memberikan materi. Pemberian materi yang dilakukan oleh guru ini kebanyakan harus dipersiapkan terlebih dahulu, karena tidak semua siswa ini bisa menangkap atau bisa memahami materi dengan cara yang sama. Yang kedua adalah dengan membuktikan rumus. Apabila soalnya, apabila ada soal hitungan, ini biasanya ada rumus penyelesaian. Nah, ini guru juga harus bisa menginformasikan atau mengkomunikasikan dengan baik bagaimana caranya menjelaskan rumus tersebut sehingga siswa paham dengan menggunakan rumus yang sudah diberikan oleh guru. Yang ketiga, terkadang pembelajaran itu juga memerlukan contoh. Guru harus piawai dalam memberikan contoh terutama dalam kehidupan nyata atau hal-hal yang bisa ditemukan oleh siswa dalam lingkungan sekitarnya. Ini akan lebih mudah membangun pengetahuan siswa dibandingkan dengan teori yang hanya ada di dalam buku teks. Dan yang terakhir adalah memberikan pelatihan soal kepada siswa. Soal latihan ini digunakan oleh guru untuk mengukur seberapa paham siswa dalam mempelajari materi yang sudah diberikan oleh guru. Sehingga ini adalah teknik-teknik pembelajaran kelas-klasikal yang umum. Meskipun pada prakteknya, ini guru terkadang juga tidak bisa mengontrol kegiatan belajar siswa. Karena seperti yang dilihat di sini, memang ada banyak siswa yang aktif. Mereka aktif menjawab ataupun aktif bertanya. Tetapi, ada juga siswa-siswa yang mereka ini lebih pasif seperti ini. Nah, mereka lebih banyak pasif. Entah itu karena kegiatan belajarannya terlalu monoton atau mereka lebih cepat bosan. Biasanya kinestetik yang sering sekali mengalami masalah ini. Atau di sini ada yang tidur. Ada yang tidur, ada juga yang sadar kamera. Nah, ini juga gampang keralihkan fokusnya. Sehingga guru itu mau tidak mau harus bisa menciptakan kegiatan pembelajaran yang menarik dalam pembelajaran kelas-klasikal ini. Lalu, apa pendekatan pembelajaran dari kegiatan klasikal? Pendekatan pembelajaran dari kelas-klasikal ini akan lebih baik kalau guru ini melakukan berbagai macam pendekatan. Karena pemahaman siswa ini tentunya berbeda antara siswa yang satu dengan siswa yang lain. Tetapi, kebanyakan guru ini lebih menggunakan pendekatan spiral. Yaitu pendekatan yang menggunakan atau dia ini lebih banyak digunakan untuk mengajarkan konsep. Pemberian materi ini tidak diberikan dalam satu waktu, tetapi secara terpisah-pisah. Nah, saya akan mencontohkan sedikit tentang pembelajaran yang menggunakan pendekatan spiral. Misalkan kita akan membahas terkait dengan sejarah teori ekonomi. Dalam sejarah teori ekonomi itu ada yang namanya masa merkantilisme atau masa perdagangan. Pada masa perdagangan ini akan digunakan sebagai dasar untuk teori-teori bidang keinginan yang lain. Ini misalkan adanya konsep laba rugi. Nah, konsep laba rugi ini dipelajari juga untuk materi akuntansi. Merkantilisme ini juga sebagai cikal bakal dari sejarah bisnis. Sehingga teori bisnis ini nanti akan berkembang menjadi teori manajemen. Dan organisasi dalam suatu perusahaan. Nah, ini bisa melebar kemana-mana untuk pendekatan spiral ini. Hanya saja yang ditekankan adalah materi itu diberikan dalam waktu yang berbeda-beda, tetapi mereka ini saling terkait antara satu dengan yang lain. Nah, pendekatan ini merupakan suatu prosedur yang dimulai dari hal yang konkret, ini ke abstrak, lalu seperti kegiatan intuitif, ya, cara intuitif ke analisa, dan eksplorasi ke penguasaan ini dalam jangka waktu yang cukup lama dan terpisah-pisah. Ini untuk membangun pemahaman siswa menjadi lebih baik. Nah, langkah-langkah pembelajaran kelas klasikal ini selalu diidentikan dengan pendekatan saintifik. Ini kita mengenal adanya 5M, ya. Apa itu? Yang pertama adalah mengamati. Kegiatan mengamati ini lebih menitibarkan pada siswa itu dituntut untuk tidak hanya fokus pada buku, tetapi dia harus mengamati di lingkungan sekitar. Ini bisa menggunakan video, atau dia belajar dengan menggunakan media cetak yang lain selain buku paket. Lalu setelah siswa itu memahami, dia menemukan sesuatu hal yang baru, dia akan ke tahapan yang selanjutnya, yaitu tahapan menanya. Siswa di sini akan menanyakan apa saja temuan-temuan atau hal-hal yang kurang dipahami ke dalam kelas, sehingga nanti akan menimbulkan kegiatan diskusi yang cukup seru, apabila ternyata siswa itu menemukan hal-hal yang cukup unik dan tidak diketahui oleh siswa yang lain. Misalkan siswanya banyak sekali menemukan hal-hal yang baru, hal-hal yang unik, apa yang terjadi, siswa tersebut akan bisa mengumpulkan yang namanya informasi. Dan ini adalah tahapan yang ketiga. Tahapan yang ketiga, ini adalah mengumpulkan informasi dari banyak sumber, sehingga nanti dari informasi-informasi tersebut, siswa akan mendapatkan makna yang lebih luas, ataupun definisi yang lebih lengkap. Sehingga dia bisa melakukan kegiatan mengasosiasi, mengasosiasi ataupun menalar. Ini adalah tahapan yang keempat. Dan yang terakhir adalah tahapan mengkomunikasikan, yaitu siswa ini sudah dapat berdiskusi atau berpendapat terkait dengan umum pengetahuan ataupun teori baru yang ditemukan. Jadi, ini lebih menitibatkan pada pembelajaran yang memfokuskan pada siswa. Nah, cukup seru kan? Ini untuk pembelajaran kelas-klasikal. Lalu, apa kelebihan dan kelemahannya? Kelebihannya, pertama, selain efisien dan ekonomis, pengelolaan kelas ini dapat dijalankan oleh guru secara lebih baik, karena adanya kedekatan fisik dan juga emosi dari guru dan siswa. Lalu, peserta didik ini tidak terhalang dalam proses belajar. Biasanya ada beberapa jenis siswa yang dia itu tidak bisa belajar tanpa adanya pendampingan seorang guru. Dan ini kita alami juga pada masa pandemi seperti saat ini. Yang ketiga, ini adalah pengorganisasian kelas ini berjalan dengan lancar, karena tidak ada halangan antara guru dan siswa. Begitu juga untuk kegiatan pembelajaran, ini akan lebih mudah untuk dilaksanakan. Lalu, lebih ekonomis waktu dan juga ekonomis biaya. Dan pembelajaran klasikal ini dapat membantu fokus siswa untuk bisa belajar lebih baik. Ada juga guru, dia akan lebih bisa membagi pengetahuannya, ini secara nyata, kepada siswa tanpa halangan. Yaitu, dia tidak hanya bisa mengajarkan umur pengetahuan, tetapi dia juga bisa menceritakan pengalaman dan juga kearifan yang dimilikinya kepada siswa. Ini kalau dikaitkan dengan kelebihannya. Sedangkan kelemahannya, ini siswa, ini mudah menjadi verbalisme, ataupun lebih mudah untuk menjadi seorang penghafal. Karena pembelajaran dengan menghafal ini kebanyakan lupa. Siswa akan lebih cepat lupa, karena informasi yang dikumpulkan di otak mereka, itu kebanyakan akan menungkuk dan akan bisa terdistraksi oleh hal-hal lain yang lebih menarik. Lalu, jika pembelajarannya terlalu lama, ini akan menimbulkan kebosanan. Sehingga pembelajaran kelas-kelasikal ini juga menimbulkan kebosanan kepada siswa. Gurunya juga sebenarnya. Yang ketiga adalah siswa pada akhirnya akan menjadi lebih pasif. Dia tidak akan mau untuk berusaha mencari informasi yang lebih, karena sudah merasa dia sudah disiapkan informasinya oleh guru. Sehingga, mau nggak mau guru harus menstimulasi siswa untuk bisa belajar dan mencari informasi sendiri. Sehingga, keberhasilan pembelajaran untuk kelas-kelasikal ini tergantung kepada siapa yang menggunakannya. Baik guru maupun siswa, ini diminta untuk bekerja sama, sehingga akan menimbulkan kegiatan belajar yang cukup efisien dan juga menarik. Nah, demikian materi terkait dengan pembelajaran kelas-kelasikal yang bisa saya berikan hari ini. Jangan lupa untuk belajar pembelajaran virtual yang merupakan keunggulan lain dari kegiatan pembelajaran selain pembelajaran kelas-kelasikal. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selalu bahagia semuanya. Terima kasih.